Halo para pecinta battle true heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cutungan perjalanan dari timang Oyan kuilah tanpa berbahasa basi lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan leluhur Xiaotian yang pada saat ini muncul di hadapan banyak orang dengan penuh keterkejutan leluhur Xiaotian pada saat ini benar-benar terjengang mendengar Xiaoyan yang telah melangkah ke dogat bintang 5 sementara itu dengan kemunculan dari leluhur Xiaotian ya Allah dan yang lainnya pada saat ini segera menangkupkan tangan leluhur Xiaotian tidak memperhatikan mereka semua dan pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan pada saat ini menjelaskan kepadanya dengan kekuatan seperti ini mengapa Xiaoyan yang tidak membalas dendam pertumpahan darah di benua Dodi bahkan meskipun itu bukan karena benua Dodi ia pada saat ini memohon Xiaoyan untuk membalaskan dendam Xiaotian setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini mundur selangkah sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan adegan yang dramatis ini benar-benar membuat semua orang terjekut ya Allah dan yang lainnya pada saat ini menangkupkan tinjunya ke arah Xiaotian sementara itu Xiaotian pada saat ini menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini buru-buru membantu Xiaotian untuk berdiri dan segera mulai berbicara Xiaoyan bertanya mungkinkah apa yang pada saat ini maksud oleh leluhur Xiaotian adalah alam dewa darah jika begitu permasalahannya maka mereka akan menyelesaikan semua dendam yang ada menanggapi hal tersebut Xiaotian pada saat ini segera menghela nafas dan mulai menceritakan semuanya leluhur Xiaotian berpikir tampaknya sudah waktunya baginya untuk menjelaskan sejarah benua Dodi yang belum pernah ia sebutkan kepada Xiaoyan bagaimanapun pada saat itu dengan menyebutkan hal-hal ini pada Xiaoyan hal tersebut hanya akan menambah beban psikologis dari Xiaoyan oleh karena itu Xiaotian benar-benar menyimpan semua ini hingga pada akhirnya menjadi belenggu di dalam hatinya itulah yang pada akhirnya menjadi hambatan terbesar di jalan kultifasinya Xiaotian pada akhirnya menggertakan giginya dan berkata tentu saja hal ini bukan hanya mengenai alam dewa darah saat itu benua Dodi mampu menyerang alam menengah tetapi pada akhirnya benua Dodi benar-benar telah dijegal oleh tiga alam tingkat rendah salah satunya adalah alam dewa darah sementara yang kedua adalah alam guanghan namun pada akhirnya benua Dodi berhasil dihancurkan oleh istana surga wile yang mendengar hal ini Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan tubuhnya seketika memancarkan aura pembunuh yang kuat Xiaoyan berkata perlahan ternyata bukan hanya alam dewa darah yang pernah menindas benua Dodi jika begitu permasalahannya maka tentu saja kebencian masa lalu ini harus dipulihkan namun sebelum itu Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya kepada leluhur apakah alam dewa darah telah kembali Xiaoyan segera menceritakan semuanya dan berkata bahwa alam dewa darah memang tidak pernah datang lagi tetapi meskipun begitu mereka telah membegal orang-orang dari benua Dodi di tiga ribu jalan ia pada saat itu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan mereka dan ia hanya bisa terdiam setelah kedatangan Xiaoyan kali ini bagaimana mungkin ia tidak ingin membalaskan kebencian ini Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap alam dewa darah Xiaoyan juga pada saat ini mengingat informasi sebelumnya yang Xiaoyan dapatkan di benua Dodi Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kembali kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan telah mendengar ada alam lain yang datang ke benua Dodi mereka telah mencuri sumber daya dan apakah informasi yang Xiaoyan dapatkan ini benar Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata bahwa itu adalah alam guanghan mereka telah mencuri banyak sumber daya dan Xiaoyan tidak bisa mengambil tindakan awalnya ia ingin bertindak tetapi ia benar-benar telah dipukul oleh alam guanghan benua Dodi saat ini tidak mampu menghadapi pertempuran antar dunia oleh karena itu Xiaoyan memilih bersabar Xiaoyan pada saat ini melihat ekspresi ketidakberdayaan yang melonjak di wajah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa semua ini benar-benar sungguh sangat aneh Xiaoyan ingin tahu mengapa alam di sekitar mereka benar-benar terlalu banyak menindas alam lain setelah selesai berbicara Xiaoyan pun memerintahkan Li Shaolong untuk memanggil semua prajurit mereka pada saat ini harus merebut kembali segala sesuatu yang menjadi milik mereka Li Shaolong pun mengangguk mendengar pengaturan yang pada saat ini dikatakan oleh Xiaoyan namun orang-orang kuat di benua Dodi ini semuanya dipimpin oleh Qian Lao oleh karena itu Li Shaolong segera memberitahu Qian Lao sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Ding Yue berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke benua guanghan mereka harus pergi dengan kecepatan penuh karena mereka tidak perlu menunda banyak waktu lagi Ding Yue pun segera melambaikan tangannya dan layar cahaya tiga dimensi muncul di hadapan mereka mereka bisa melihat cahaya kecil yang berkedip di sekitar benua Dodi cahaya-cahaya ini adalah alam lain yang ada di lautan kehampaan di sekitar benua Dodi Ding Yue pun menghitung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa mereka hanya memerlukan waktu sekitar dua bulan Xiaoyan pada saat ini berkata dengan kaget menggumamkan kata dua bulan di dalam benaknya ia menyadari bahwa perjalanan di antara alam setidaknya memakan waktu paling cepat puluhan tahun hingga ratusan tahun paling lambat namun pada saat ini ia benar-benar mendengar dengan telinganya sendiri perjalanan ini akan ditempuh dengan waktu dua bulan tentu saja meskipun Xiaotian juga merupakan dogat tetapi Xiaotian tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan dan Ding Yue Xiaotian pun menghela nafas sebelum akhirnya pada saat ini sosoknya kembali berbicara Xiaotian berkata bahwa meskipun Xiaoyan memanggil semua orang dosian disini hal tersebut benar-benar tidak akan membantu karena mereka semua dijaga oleh dogat selain itu Xiaotian pada saat ini juga ingin tahu mengapa Xiaoyan ingin mengumpulkan para dosian dari benua Dodi dengan kekuatan mereka mereka mungkin akan dianggap kuat di benua Dodi tetapi di luar benua Dodi kekuatan mereka pada saat ini benar-benar belum cukup selain itu yang terkuat disini hanyalah kian lau dengan kekuatan yang berada di tahap dosian bintang 5 mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan menjelaskan perlahan mengenai tujuan Xiaoyan Xiaoyan berkata agar senior jangan khawatir Xiaoyan memanggil semua orang kesini hanya untuk menambah pengetahuan para junior di benua Dodi sementara itu jika berhadapan dengan musuh-musuh ini menurut Xiaoyan Xiaoyan sendiri saja sudah cukup Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa senior dan sosok tua sepertinya benar-benar tidak bisa ikut bertempur oleh karena itu ia pada saat waktunya tiba tidak akan mengambil tindakan melihat Xiaoyan yang pada saat ini sesungguhnya ingin melakukan pertempuran Xiaoyan segera berkata bahwa senior juga bisa ikut bertempur jika senior ingin mengambil tindakan dan mau lakukan pembalasan dendam maka Xiaoyan tidak akan menahan senior mendengar perkataan Xiaoyan ini barulah Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum bersamaan dengan hal tersebut Sosokian Lauf pada saat ini dengan cepat mengumpulkan semua dosian di benua Dodi dan datang ke Xiaomansion Xiaoyan juga pada akhirnya segera memerintahkan Ding Yue untuk mengerahkan Fearless Ark dan bersiap untuk pergi ke dunia Guanghang mendengar apa yang diinstruksikan oleh Xiaoyan Ding Yue pada saat ini terlihat ragu-ragu sejenak Xiaoyan pun menoleh sebelum akhirnya bertanya apa yang terjadi Ding Yue pun terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa tampaknya ada hampir 100 bahtera yang datang menuju ke benua Dodi selain itu kecepatan mereka juga pada saat ini benar-benar sangat cepat Xiaoyan seketika sedikit terkejut mendengar informasi yang diberikan oleh Ding Yue Xiaoyan sesungguhnya tidak takut tetapi Xiaoyan pada saat ini khawatir benua Dodi adalah tempat yang harus Xiaoyan lindungi bagaimanapun caranya pada saat ini pikiran pertama yang melonjak di benak Xiaoyan adalah mengenai aliansi dosian yang datang Xiaoyan pun segera merasa bahwa situasinya tidak baik dan Xiaoyan segera menoleh ke arah Xiaotian Xiaoyan berkata bahwa situasinya pada saat ini telah berubah Xiaoyan tidak tahu apakah itu pasukan pengejar yang dikirim oleh aliansi dosian ataukah serangan yang diluncurkan oleh alam lain pada saat ini ada hampir 100 bahtera yang mendekat menuju ke benua Dodi oleh karena itu demi keselamatan bisakah para senior memindahkan semua orang ke benua Doki sejenak mendengar hal tersebut semua orang segera mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan tetapi Qianlau segera mengambil langkah maju dan berkata bahwa mereka bersedia melewati api dan air demi benua Dodi oleh karena itu kali ini mereka tidak akan pernah menghindari kemunduran melihat tekat di wajah dari Qianlau pada saat ini Xiaoyan sedikit tersenyum sesaat kemudian Xiaoyan mulai berbicara dengan ekspresi serius Xiaoyan berkata bahwa musuh yang datang kali ini mungkin sangatlah kuat mereka benar-benar sangat kuat sehingga dapat menghancurkan dunia ini dalam sekejap terlebih lagi penghindaran sementara bukanlah sikap yang dimiliki oleh pengecut mendengar penjelasan dari Xiaoyan ini semua orang terdiam untuk sementara waktu begitu juga dengan Xiaotian Xiaotian sejujurnya tidak mengetahui apa yang terjadi tetapi melihat ekspresi serius dari Xiaoyan ia berpikir bahwa musuh kali ini mungkin begitu kuat sehingga membuat Xiaoyan ketar ketir Xiaotian dan yang lainnya pada saat ini Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan segera memerintahkan Ding Yue untuk memastikan dari arah manakah datangnya para Bahtera ini Ding Yue pun menundukkan kelapanya dan mengikuti lintasan Bahtera tersebut sesaat kemudian Ding Yue menemukan bahwa ratusan Bahtera ini tidak datang dari satu alam mereka semua tampak dari beberapa arah yang berbeda dan dapat dipastikan bahwa mereka berasal dari alam yang berbeda Ding Yue pun segera menjelaskan situasi ini kepada Xiaoyan mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit Xiaoyan pun lanjut berkata ternyata ratusan Bahtera yang bergegas menuju ke benua Dodi ini bukan dari aliansi Doshan Xiaoyan benar-benar ingin tahu mengapa dunia-dunia ini benar-benar mengincar benua Dodi menanggapi hal tersebut lelur Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa benua Dodi telah berkembang dengan sangat besar meski sebagian lautan emas telah dijarah tetapi ternyata setelah 3000 jalan dibuka lautan emas yang terbentuk dari sumber energi mulai berintegrasi ke dalam dunia kecepatannya juga sangat cepat dan mengandalkan sumber daya dari benua Dodi setiap orang di benua Dodi benar-benar berhasil menembus ke tingkat Doshan seiring berjalannya waktu jawaban leluhur Xiaoyan ini seketika menjawab apa yang baru saja dipertanyakan oleh Xiaoyan dengan kata lain kecepatan dari perkembangan benua Dodi ini telah mengancam kelangsungan hidup beberapa alam tingkat rendah di sekitar jika memang seperti itu meskipun alam dewa darah belum mengambil tindakan terhadap benua Dodi Xiaoyan yakin para penyerang ini pasti ada hubungannya dengan alam dewa darah bagaimanapun mereka lah yang mengetahui situasi dari benua Dodi setelah penyerangan mereka jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan memastikan mereka semua akan membayar harga yang sepadan semua orang pada saat ini mengangguk sedikit setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan spekulasi Xiaoyan ini sangat mungkin terjadi sementara itu Qianlao pada saat ini segera menjelaskan bahwa karena mereka mengirim ratusan bahtera kali ini Qianlao khawatir jumlah mereka akan cukup besar oleh karena itu mereka harus segera bersiap untuk pertempuran besar Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera kembali berbicara Xiaoyan berkata bahwa merupakan berkah yang besar karena memiliki leluhur yang sangat pemberani jika begitu permasalahannya maka Qianlao pada saat ini bisa memberitahukan semua orang di benua Dodi musuh akan segera menyerang maka semua orang pada saat ini harus siap untuk bertarung Qianlao segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa mereka akan segera memberitahu dunia dengan kekuatan terbesar Qianlao pada akhirnya segera pergi dengan sekelompok orang untuk menyebarkan berita sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Li Shaolong untuk memobilisasi semua sumber daya di Xiaomansian begitu perang pecah maka pasokan sumber daya harus tetap terjaga Li Shaolong harus meningkatkan pasokan ramuan dan pembuatan senjata serta armor tidak peduli berapa banyak orang yang berpartisi sapi dalam pertempuran ini semua orang di benua ini harus faham bahwa dunia ini membutuhkan semua orang untuk melindunginya Li Shaolong pun mengangguk dengan berat dan menangkupkan tinjunya sebelum akhirnya bergegas pergi sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut bertanya kepada Dingyue berapa lama lagi mereka akan tiba di benua Dodi mendengar hal tersebut Dingyue pun berkata bahwa dari sudut pandang pada saat ini beberapa di antara mereka akan segera sampai paling lama dalam waktu 50 tahun kecepatan dari masing-masing alam memiliki perbedaan tetapi tidak jauh mendengar apa yang dijelaskan oleh Dingyue pada saat ini Xiaoyan berkata bahwa waktu 50 tahun ini benar-benar cukup cepat di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan membutuhkan Xiaoyan untuk melakukan sesuatu meskipun Xiaoyan sudah tua tetapi jika Xiaoyan bersedia memberikan beberapa pil ori Jingyue mungkin ia akan bisa membantu Xiaoyan di dalam pertempuran Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya Xiaoyan mengeluarkan 50.000 pil ori Jingyue untuk Xiaotian bagi Xiaoyan jumlah seperti ini benar-benar tidak ada apa-apanya karena Xiaoyan memiliki banyak ori Jingyue selain itu jumlah seperti ini bagi Xiaotian benar-benar sangatlah banyak dengan kekuatannya yang berada di tahap dogat bintang 1 sumber ori Jingyue yang ia miliki pada saat ini hanya berada di sekitaran seribu atau lebih sementara itu pada saat ini berita tentang perang yang akan datang melanda seluruh benua Dodi semua orang kuat secara spontan berbaris menuju ke kota Juxi kota Juxi sendiri memiliki populasi manusia sekitar puluhan juta tetapi hanya kurang dari seratus ribu orang yang pada akhirnya berdiri di antara populasi puluhan juta ini ini adalah orang-orang dengan kekuatan yang berada di kota Juxi orang-orang kuat dari segala penjuru benua Dodi juga pada saat ini masih berdatangan satu demi satu setelah waktu terus-menerus berjalan pada akhirnya total dari keseluruhan pasukan yang ada sekitaran satu juta orang kianlah pada saat ini memimpin pasukan dan semuanya melayang di udara semua orang mengangkat kelapa dan menatap ke arah langit karena periode 50 tahun telah tiba dalam sekejap mata pada saat ini gemuruh seketika terdengar dan banyak bayangan segera melonjak di langit benua Dodi terdengar semburan suara menderu yang sangat dahsyat tak lama kemudian cahaya di langit tampak sebagian besar terhalang dan bayangan besar menutupinya semua orang bisa melihat bahwa langit benua Dodi pada saat ini dipenuhi dengan belasan bayangan hitam pemandangan ini juga tidak luput dari Xiaoyan dan Xiaotian yang pada saat ini berada di kejauhan belasan bahtera raksasa pertama pada saat ini memiliki tulisan besar di atasnya yang bertuliskan Dewa Darah banyak bahtera pada saat ini terus-menerus bergegas masuk dan bersamaan dengan hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit karena hal ini membenarkan dugaan Xiaoyan namun hal yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Xiaoyan melihat diantara lusinan bahtera tersebut ada yang sangat unik Xiaoyan mengenali satu bahtera yang bertuliskan aliansi dosyan mata Xiaoyan pun sedikit menyipit ketika Xiaoyan menggumamkan nama aliansi dosyan jika aliansi dosyan datang seharusnya banyak juga bahtera yang merupakan bahtera dari aliansi dosyan namun kali ini hanya ada satu bahtera dari aliansi dosyan dan yang lainnya berasal dari alam dewa darah Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan mulai mengenang di dalam benaknya Xiaoyan akhirnya teringat alam dewa darah yang pernah Xiaoyan temui di turnamen 10 ribu alam ada seorang wanita yang bernama Xie Bing Chan yang telah memasuki aliansi dosyan Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya mungkinkah Xie Bing Chan ini telah kembali dari aliansi dosyan ia juga tampaknya mengatur aliansi dosyan untuk melakukan pembalasan dendam kepada benua Dodi sementara itu di sisi lain pada saat ini belasan bahtera kembali muncul di belakang bahtera dari alam dewa darah bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bahtera- bahtera dari alam dewa darah segera mengeluarkan fluktuasi yang kuat bahtera- bahtera ini saling mengatur jarak sebelum akhirnya segera menyebarkan cahaya seolah-olah seperti jaring tampaknya pada saat ini mereka benar-benar ingin mengisolasi alam ini dan tidak ingin membiarkan ada orang yang pergi melihat hal ini Xiaotian tanpa sadar bertanya apakah mereka sedang menyiapkan formasi mendengar hal tersebut Xiaoyan yang masih tetap tenang segera berkata bahwa sepertinya mereka tidak bermaksud membiarkan siapapun pergi dari sini Xiaoyan pada saat ini masih belum mengambil tindakan dan ingin melihat sejauh mana rencana yang mereka telah susun pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu banyak bahtera memenuhi langit di atas benua Dodi bahtera besar dari berbagai alam pada saat ini terus-menerus berdatangan 100 bahtera seperti apa yang dikatakan sebelumnya pada saat ini benar-benar telah berkumpul 100 bahtera ini benar-benar cukup untuk menampung jutaan orang segera langit di atas benua Dodi benar-benar dipenuhi dengan banyak sosok kekuatan penindasan yang kuat juga pada saat ini segera menyapu benua Dodi kian lau pada saat ini segera berteriak dengan marah agar semua orang di benua Dodi bersiap untuk pertempuran di atas kota Juxi semua orang kuat dari benua Dodi pada saat ini berkumpul bersama Xiaoyan yang berada di kejauhan pada saat ini dengan segera melihat sosok yang dikenalinya sesuai dengan dugaan Xiaoyan bahwa pemilik dari bahtera aliansi doxian ini tidak lain dan tidak bukan adalah Shibin Chan Shibin Chan pada saat ini benar-benar telah memanfaatkan aliansi doxian untuk menyerang ke benua Dodi tampaknya dengan mendapatkan dukungan besar dari aliansi doxian ia benar-benar telah berani melakukan hal tersebut jika begitu permasalahannya sepertinya pertemuan diantara Xiaoyan dan Shibin Chan kali ini hal tersebut dapat dianggap sebagai pembalasan dendam di bintang Hong Meng Bin Chan juga sesungguhnya memiliki dendam terhadap benua Dodi tetapi ketika di bintang Hong Meng ia tidak berani mengambil tindakan sama sekali ia bertindak dengan hati-hati hingga pada akhirnya tidak bertempur dengan Xiaoyan namun setelah ia mendapatkan dukungan dari aliansi doxian dan mengetahui bahwa Xiaoyan telah mokat di bintang Hong Meng oleh aliansi doxian Bin Chan pun memantapkan diri untuk segera menghancurkan benua Dodi Bin Chan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah benua Dodi sosoknya segera berteriak agar semua orang mendengarkan perintahnya dunia ini telah melanggar hukum dunia dan ia menggunakan perintah dari aliansi doxian untuk menjaga ketertiban dunia oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera menghancurkan dunia ini Bin Chan pada saat ini benar-benar bertindak arogan dan merasa bahwa ia adalah yang terkuat di tempat ini Bin Chan benar-benar memiliki keyakinan di wajahnya seolah-olah mereka pasti akan menang di dalam pertempuran sementara itu setelah mendengar perintah dari Bin Chan jutaan pasukan di udara pun mulai berteriak melihat hal tersebut jutaan sosok yang berada di bawah juga pada saat ini berteriak kedua belah pihak tampak terlihat memiliki jumlah yang hampir seimbang pada akhirnya tanpa penundaan lagi kedua belah pihak pada saat ini maju serentak di sisi lain Xiao Wu Tian pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan kapankah Xiao Yan akan mengambil tindakan setelah berbicara sosoknya menoleh ke arah Xiao Yan yang berada di samping tetapi sosok Xiao Yan pada saat ini sudah menghilang Xiao Wu Tian pun bertanya dimanakah Xiao Yan berada sebelum akhirnya sosoknya melirik ke arah pertempuran ketika mengangkat kelapanya Xiao Wu Tian melihat adanya kilatan api yang bergegas menuju ke arah pasukan musuh titik cahaya ini tiba-tiba berkedip dan saat berikutnya hal tersebut memicu api yang sangat besar ledakan seketika terjadi dan dalam sekejap mata ledakan ini langsung menghabisi puluhan ribu sosok tingkat kematian ini benar-benar sangat mengejutkan dan sangat menakutkan dalam nyala api sosok Xiao Yan pada saat ini tergantung dengan ekspresi ketidakpedulian di wajahnya adegan yang tiba-tiba ini juga segera membuat seluruh pertempuran seketika terhenti ledakan mematikan ini juga seketika langsung menghantam kepercayaan diri dari orang-orang yang berasal dari alam yang berbeda bincan mengatakan bahwa yang terkuat di benua Dodi hanyalah seorang dosyan tetapi ledakan barusan adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang dogat di lokasi bahtera yang dekat dengan bahtera dari bincan pada saat ini banyak sosok segera menatap ke arah bincan sangat jelas bahwa mereka adalah pemimpin pertempuran yang berasal dari masing-masing alam sementara itu bincan juga pada saat ini terkejut melihat apa yang baru saja terjadi matanya pada saat ini menyipit dan ketika mengikuti cahaya api dan menatap ke arah atas di saat yang sama ia melihat Xiao Yan yang memandang ke arah si bincan kedua mata pada saat ini saling bertatapan dan bincan pada saat ini kembali dikejutkan begitu bincan melihat Xiao Yan sosoknya tiba-tiba menarik nafas bincan pada saat sebelumnya telah melihat Xiao Yan dihabisi oleh aliansi dosyan di kontes 10 ribu alam oleh karena itu ia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan masih hidup sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menekan kekuatannya sebelum akhirnya Xiao Yan mulai berbicara Xiao Yan berkata beraninya bincan menggunakan kekuatan aliansi dosyan untuk menyerang alam bawah sesuka hati setelah Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini sekelompok sosok segera muncul mengapung Xiao Yan sementara itu di sisi lain mata bincan pada saat ini masih menyipit ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius ketika ia bergumam bahwa ini sungguh sulit dipercaya ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan masih hidup bincan pada saat ini menggertakkan giginya dan bincan seketika merasakan aura dari Xiao Yan bincan menyadari bahwa aura Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu kuat bincan pada akhirnya berfikir bahwa meskipun Xiao Yan pada saat itu sangat kuat Xiao Yan bukan lagi tandingan bincan setelah ia memasuki aliansi dosyan Bagaimanapun Xiao Yan berada di benua Dodi dan peningkatannya tidak akan mungkin signifikan sementara itu pada saat ini dua sosok tiba-tiba segera muncul di hadapan bincan keduanya menangkaukan tinjunya ke arah bincan dan berkata apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh yang mulia surga kesembilan jika tidak keberatan yang mulia surga kesembilan pada saat ini bisa menyerahkan orang ini kepada mereka mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya Xiao Yan tanpa sadar bergumam mungkinkah ia telah diangkat menjadi yang mulia surga kesembilan sementara itu sebincan pada saat ini segera memerintahkan keduanya untuk melakukan pertarungan cepat dan keputusan cepat keduanya pun mengangguk dan pada saat ini segera bergegas melakukan tugas mereka sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini penatap ke arah sosok yang bergegas dengan mengenakan jubah aliansi dosyan begitu mereka mendekat Xiao Yan pada saat ini sedikit terjekut melihat ke salah satu sosok ini Xiao Yan tanpa sadar segera memanggil namanya ketika berteriak mungkinkah ini adalah Malong Ming? Malong Ming yang namanya disebut oleh Xiao Yan pada saat ini sedikit kebingungan dan bertanya siapakah sosok Xiao Yan? namun pada saat ini hal tersebut tidak menghentikan pergerakannya dan keduanya masih menyerang ke arah Xiao Yan menghadapi serangan dari keduanya Xiao Yan pada saat ini langsung mengangkat tangannya dan menampar ke arah mereka dalam sekejap mata sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyapu ke arah keduanya keduanya pun terkejut dan mereka pada saat ini berusaha untuk menghindar tetapi mereka tidak bisa melakukannya pada akhirnya mereka segera terbang mundur akibat kepretan maut dari Mang O Yan pada saat yang bersamaan darah juga pada saat ini menyembur keluar dari mulut masing-masing nafas mereka seketika terengah-engah setelah menerima tamparan biasa dari Xiao Yan sementara itu di sisi lain setelah Xiao Yan melihat sosok Malong Ming Xiao Yan juga melihat banyak sosok yang pada saat ini dikenalinya bagaimanapun Xiao Yan sudah cukup lama tinggal di surga ke-9 aliansi dosian oleh karena itu tidak bisa dipungkiri Xiao Yan akan mengenali beberapa sosok dari aliansi dosian Xiao Yan pada akhirnya sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera mulai berbicara perlahan Xiao Yan menatap ke arah Malong Ming sebelum akhirnya menoleh ke arah Xie Bin Chan Xiao Yan lanjut berkata bahwa semua ini benar-benar sangat kebetulan Xiao Yan dulunya adalah yang mulia surga ke-9 dari aliansi dosian Xiao Yan tidak menyangka bahwa tidak lama setelah Xiao Yan pergi aliansi dosian telah memilih yang mulia surga ke-9 yang baru Xiao Yan juga pada saat ini ingin tahu dimanakah Xie Bin Chan mendapatkan keberanian untuk menyerang alam milik Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan mata dari Xie Bin Chan pada saat ini tiba-tiba memadat Xie Bin Chan segera berteriak kepada Xiao Yan agar ia pada saat ini jangan berbicara omong kosong yang mulia surga ke-9 terakhir dari aliansi dosian bernama Xiao Feng ia juga sangat kuat dan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyentuh level tersebut melihat Bin Chan yang pada saat ini mengerutkan kening dan memarahi Xiao Yan Xiao Yan segera menyadari sesuatu jika dilihat dari penampilannya sepertinya Xie Bin Chan merupakan penggemar dari Xiao Feng Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan pada saat ini segera bertanya apakah Xie Bin Chan sangat mengaguminya begitu Xie Bin Chan selesai berbicara Xie Bin Chan pada saat ini segera mengangkat lapak tangannya dengan menggunakan orijin ki Xiao Yan mengubah penampilannya untuk sementara berubah menjadi Xiao Feng begitu melihat wajah ini muncul pada Xiao Yan tubuh halus dari Bin Chan seketika bergetar matanya menunjukkan ketidakpercayaan sebelum akhirnya kemarahan yang kuat segera melonjak Bin Chan pada akhirnya segera berteriak bahwa ini benar-benar mustahil karena Bin Chan mengenali auranya Bin Chan pada saat sebelumnya memang sempat meragukan sosok Xiao Yan yang berada di dalam tubuh Xiao Feng tetapi setelah ia tidak merasakan adanya aura Xiao Yan ia pun seketika menyerah oleh karena itu Bin Chan percaya bahwa Xiao Feng bukanlah Xiao Yan dan Bin Chan benar-benar memiliki kekaguman kepada Xiao Feng sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera berkata mungkin Bin Chan tidak percaya tapi bukankah token dari Yang Mulia Surga ke-9 ini tidak bisa dipalsukan Xiao Yan segera mengeluarkan token yang merupakan ciri khas dari Yang Mulia Surga ke-9 ketika Xiao Yan mengeluarkan token ini dalam sekejap mata semua orang dari aliansi Doshan yang dibawa oleh Bin Chan merasakan tekanan khusus tidak diragukan lagi tekanan ini berasal dari token tersebut dan itu menandakan token tersebut memang asli namun pada saat ini ketika melihat token tersebut reaksi Bin Chan sama sekali berbeda ia tidak berpikir bahwa Xiao Yan adalah Xiao Feng tetapi ia menduga bahwa Xiao Yan telah menghabisi Xiao Feng setelah itu Xiao Yan pada akhirnya menggunakan topeng yang serupa dengan Xiao Feng hingga bahkan merampok tokennya Bin Chan pada akhirnya bertanya kepada Xiao Yan mungkinkah Xiao Yan telah menghabisi Xiao Feng mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya semua usaha Xiao Yan benar-benar percuma Xiao Yan awalnya ingin menggunakan hal ini untuk menghancurkan pertahanan psikologis Bin Chan tetapi pada akhirnya Bin Chan tidak mempercayainya sama sekali tampaknya tidak peduli bukti apa yang diberikan oleh Xiao Yan Bin Chan akan tetap menolak